Wika Salim disebut-sebut sebagai artis tanpa karya, dirinya sampai menangis. Penyanyi dandut Wika Febrina Putri atau Wika Salim buka suara soal ia menangis setelah disebut sebagai artis tanpa karya. Wika Salim mengaku bahwa saat itu dia terbawa perasaan karena hujatan tersebut. Sebenarnya enggak ngerti ya itu kena mental atau gimana, aku juga enggak tahu. Cuma kalau dibilang itu lagi memang baper ya, lagi baper banget disebut artis tanpa prestasi, kata Wika Salim saat ditemui di Tendian, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Agustus 2023. Pelantun Janji Putri itu sebenarnya dia sudah sering menerima komentar serupa. Namun, dia tidak mengetahui pada saat itu hatinya sangat sedih. Karena sebenarnya kalau komentar-komentar yang negatif ya sebenarnya selalu ada aja gitu. Cuma karena kan ada beberapa orang doang yang begitu, kemarin bacanya lagi enggak enak perasaan, tutur Wika Salim. Tapi kalau dibilang kena mental, aku enggak ngerti juga, tambah Wika. Wika mengakui belakangan ini sering mendapat komentar negatif tentang karya. Wika pun menjawab alasannya kerap membawakan lagu-lagu karya orang lain. Karena kan memang setiap postingan aku selalu posting nyanyi lagu orang, karena kan mau enggak mau ya lagu yang kita bawain itu, lagu yang klien minta, tutur Wika. Aku punya lagu, tapi klien aku ya belum ada yang familiar dan kita enggak maksa, tambah Wika Salim. Terima kasih telah menonton!